Sejumlah pemuda di Jirbon ditunjuk sebagai petani milenial, program petani milenial menjadi salah satu program yang dicanangkan pemerintah pusat dan di daerah perlu terus dikembangkan. Sementara ini memang masih sedikit yang menjadi percontohan petani milenial, sehingga mereka bisa memberikan motivasi dan penyuluhan kepada generasi muda agar tidak memandang sebelah mata profesi petani. Pasalnya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, sistem pertanian sudah bisa diintegrasikan menggunakan sistem, sehingga stigma menjadi petani capek dan mencangkul perlu diubah karena dengan sistem akan lebih mudah. Pertanian itu ya artinya anggapannya petani, bahwa petani itu kotor, sawah, nyampul. Makanya sekarang kementerian pertanian punya program itu petani milenial, artinya sekarang dirubah mindsetnya kan gitu. Jadi bahwa yang namanya pertanian itu, dunia pertanian itu tidak mesti kotoran di sawah, memang misalnya ada sih yang kotoran di sawah ya, artinya dengan milenial ini. Nah sekarang makanya ada petani milenial itu dibangkitkan ya bahwa ternyata pusat pertanian itu tidak semata-mata kotoran, sekarang sudah ada dengan adanya teknologi. Diharapkan ke depannya akan terlahir lagi para generasi muda untuk menjadi petani milenial, sehingga dapat menjaga pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah Cirebon. Terima kasih.